ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada bit ISP ini bit ISP kebanyakan orang nyebutnya tuh bit ECO nah ini bitnya ini kendalanya tuh sering kehabisan oli itu tekor olinya jadi itu tiap pergantian oli itu sis oli itu tinggal dikit ini bitnya udah saya buka bodinya sama joknya biasanya tuh kalau oli sering habis atau tekor tuh di bagian sini mampet nah kalau misalnya selangnya nggak nggak mampet kemungkinan tuh ada di bagian tutup head-nya jadi tuh selang ini atau lubang pada bagian tutup head ini tuh fungsinya tuh pada saat mesin Hai panas Hai jadi itu dia Hai ini untuk sirkulasi udaranya Hai jadi di mesin tuh nggak hampa udara jadi dia sirkulasi lewat sini masuk ke selang ini dia masuk ke book filter Hai coba siap mau hidupin sini dulu hai 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 ini ini sebenarnya sih normal Hai ini normal ya hai 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 ini juga normal panggilan keluar ini normal udaranya tuh atau anginnya tuh keluar dari dalam mesin tapi yang jadi pertanyaan tuh orangnya sering ngeluh olinya tuh tekor atau sering kehabisan oli padahal tuh gak ada yang ngerembes di bagian head gak ada yang ngerembes saya belum nyoba ngecek ke bagian CPT nah ini di bagian CPT dia rembes dikit tapi gak terlalu banyak jadi tuh kalau oli sering cepet habis atau tekor tuh yang harus diperhatiin tuh ini di bagian sini ini ada seringan oli nya atau filter oli ini di cek juga dibersihin dan sama bagian yang sebelah kanan ini di bagian sini nih di belakang magnet itu ada pompa oli yaitu pompa oli nya di cek juga biasanya tuh kalau misalnya sering kehabisan oli tuh bisa juga dari pompa oli nya tuh gak gak lancar bisa nah ini bagian magnet saya buka nah di seal magnet rembes cuma gak keluarnya tuh gak banyak seumpah mah banyak dia pasti basah banget dan wajar kalau oli nya tuh tekor ya oli nya kalau ganti oli tuh sisanya tuh sedikit kalau ini tuh rembes cuman gak basah sampe leber-leber keluar gitu nah ini akhirnya saya bongkar keadaan keadaan itu olie nya tuh berkerak bagian head nya ini di jalur jarul oli juga berkerak dari kemungkinan di kemungkinan tuh di pompa oli tuh juga keraknya banyak nah ini nah ini kalau menurut saya tuh ini tuh awalnya tuh kena dia beli oli cuman kayaknya sih palsu jadi tuh oli palsu tuh cepat nguap daripada saat ganti oli tuh tinggal sedikit kena lagi oli palsu lagi kemungkinan tuh seperti itu jadi geraknya banyak buat geraknya tebal ini tentang beat yang sering kehabisan oli atau sisa olie nya tuh sedikit jadi gak karena dari selang hawa aja ya selang hawa ya kebanyakan sih selang hawanya mampet oli tuh cepat panas jadi dua nguap jadi gak ada sirkulasi udara jadi olie nya tuh tinggal sedikit kalau kasus ini tuh kemungkinan nih penoli palsu juga jadi olie nya seperti ini oke cukup sekian video 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 dari saya tentang beat gak bisa noli tapi gak ngebul mesinnya halus intinya tuh motor ini tuh tekor tekor oli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati